Pada video kali ini, kita akan membahas tentang bab selanjutnya yaitu isometri, bab yang ketiga. Nah, sebelum kita mulai ke pembahasan lebih jauh, di sini bab isometri ini kita akan melihat konsep yang berkaitan dengan mempertahankan jarang. Jadi, secara umum itu suatu transformasi T kita katakan isometri jika setelah kita buat transformasinya, maka dua titik yang kita buat transformasinya itu tetap mempertahankan jarang. Dapat kita lihat di definisinya seperti berikut secara formal. Suatu transformasi T disebut isometri jika setiap P dan Ki elemen V berlaku P Ki sama dengan P aksen ke aksen. Dengan P aksen di sini T P, Ki aksen di sini adalah T Ki. Nah, yang kita perlu lihat misalnya, seperti ini contohnya ya, contoh yang gambarannya saja, contoh senterhananya. Katakanlah kita punya pencerminan terhadap satu titik, jadi ini titik sebagai cerminnya, titik A misalnya. Pencerminannya aturannya misalnya, ini contoh satu, aturannya. Bayangan ke A itu adalah, misalnya ada titik P, bayangannya itu ke A adalah titik sehingga jarak P ke A itu sama dengan P aksen ke A dengan cetata mereka segaris. Jadi seperti ini misalnya, ini saya kasih gambaran secara umum saja, berarti seperti ini. Ini P aksennya, ini harus sama panjang. Kalau misalnya kita punya titiknya Ki-nya misalnya di sebelah sini, Ki-nya katakan di sini. Maka bayangannya Ki itu kita buat seperti ini, menurut aturan yang kita buat. Anggaplah untuk A sendiri itu petanya adalah A sendiri. Ini Ki aksennya. Nah, dapat kita lihat di sini, kalau kita buat ruas garis, yang peki ini, maaf salah, peki. Nanti ini peki kalau kita ukurkan, itu nanti akan didapatkan, di sini bukan tempatnya untuk di ini ya, di cek. Nanti lah. Nah, ini akan sama dengan bayangannya di sini. Itu pasti sama. Nah, inilah contoh isometrinya, seperti ini. Bagaimana dengan yang bukan isometri, itu yang kayak bagaimana. Kita buat misalnya contoh yang kedua. Contoh yang kedua. Contoh dua. Misalnya kita punya peraturan begini, aturan transformasinya itu seperti ini, ini transformasinya yang disebutkan, tinggal dibuktikan kalau ada waktu. Katakanlah misalnya, kalau kita punya titik A, jadi mirip yang di atas, A di sini. Aturan transformasinya itu, kalau kita punya titik P di sebelah sini, sembarang saja ya. P-nya misalnya di sini. Bayangannya adalah, titik yang terletak di perpanjangan garis P-A, dengan aturan, di sini harus 1 bandin 2 ini. 1 bandin 2, anggaplah seperti itu. Aturannya ini peksinya. Seperti itu. Untuk di A sendiri itu, kita anggap saja begini, T-A sama dengan A. Ini sama di atas. Anggap T-A-nya sama dengan A. Selanjutnya, katakanlah kita punya titik K di sebelah sini misalnya ya. Sebelah sini K. Maka bayangannya, menurut aturan tadi, ini gambarnya sederhana saja. Anggaplah 2 kali juga di sini ya. 1, kurang lebih seperti ini. Ini key action-nya. Nah, tentu di sini secara kasat mata saja, bisa kita langsung lihat bahwa jarak P ke key ini berubah. Jadi P ke key awalnya segitu. Pas dibayangannya itu, ternyata bisa segini. Nah, tentu ini tidak sama panjang. Jadi ini jauh dari, kita bisa katakan ini jauh dari mempertahankan jarak. Beda dengan yang tadi, ini kan tadi. Yang tadi ini, kalau segini panjangnya ini juga segini nanti, itu bisa dibuktikan. Kalau ini beda, ini nanti satu banding dua juga ini. Ini satu di sini, nanti di sini dua perbandingannya. Nah, maka yang pertama ini adalah isometri. Kita katakan ini yang pertama adalah isometri. Yang kedua ini bukan isometri. Padahal dia transformasi. Nah, jadi di sini bisa kita simpulkan bahwa tidak semua transformasi itu isometri. Makanya kita definisikan sendiri isometri. Kalaunya atau seandainya semua transformasi adalah isometri, maka tidak perlu kita definisikan isometri itu. Seperti itu saya kira. Kalau memang mereka saling berkebalikan. Selanjutnya mungkin akan diberikan nantinya itu, ternyata pencerminan itu adalah isometri. Pencerminan nanti diberikan.